Halo Wah suaramu mbak gak jelas Apa mbak suaramu putus-putus Oh gitu Oh iya nanti saat yang kembali Mis ini Apa Itu mau tanya Tanya soal BPJS Kenapa BPJS mbak BPJS hongkong Pak ada barcode kultus yang bisa dibayar Sini lepon atau kan Lihat gitu Mie Oke nih mungkin sama Lebih baik tanya sama Perisanya BPJS deh kayaknya Kalau mis ini gak tau mbak Mis ini tuh cuman memberitahu bahwa BPJS Akan ada kantor cuman sekedar itu aja Karena mis ini bukan Staffnya BPJS Ya terima kasih Iya sayang Iya sayang Iya bye 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 Oke Mis ini bukan Endosan BPJS Mis ini juga Bukan Mengetahui banyak tentang BPJS Jadi Mungkin lebih cari Perisanya atau Websitenya BPJS secara langsung Ya teman-teman Jadi Mis ini bukan Bukan itu ya Bukan pegawainya BPJS Jadi Kalau kalian bertanya Lebih banyak lagi tentang BPJS Otomatis Mis ini gak tau nih Ya gak mau dong Mis ini ntar memberikan informasi yang salah Iya berat Jangan sampai memberikan informasi yang Mis ini sendiri tidak tau Jadi buat teman-teman Itu Transleta ini dalam bahasa Cina Tapi keliru-keliru Jadi buat teman-teman Sekali lagi Saya menghimbau Untuk mencari Informasi yang lebih Tentang BPJS Dan mungkin BPJS Lebih Men-sosialisasikan aja Lebih-lebih lagi Saya cuma membantu Men-sosialisasikan Tapi untuk Porsinya BPJS sendiri Saya gak bisa Mengatakan bahwa Saya itu tau Tentang BPJS Jadi saya secara pribadi Ingin mengatakan bahwa Saya itu tidak tau Secara mendetail Tentang BPJS Cuman yang saya tau Satu aja tentang BPJS Saat Semua asuransi Tidak ter-cover BPJS Masih bisa meng-cover Contohnya apa Saat di interminit Majikan mendadak Kalian masih bisa Di-cover BPJS Saat kalian Liburan Terjadi kecelakaan Masih di 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 bawah naungan BPJS Tapi Kalau yang lainnya Cara pembayarannya Manfaat yang lebih besar lagi Porsi yang lebih besar lagi Waduh Saya perlu Membaca Lebih banyak lagi Dan perlu belajar Lebih banyak lagi Bener gak? So gak boleh dong Saya yang Bukan Bukan orang BPJS Dan saya bukan Bekerja di BPJS Menceritakan Sedetil-detilnya Ya gak bisa Ya saya butuh waktu Untuk membaca Dan mempelajarinya Jika memang Saya benar-benar Di-endorse BPJS Tapi masalahnya Saya itu cuman Memberikan informasi Yang menurut pendapat saya Bagus Apakah bagus Buat saya Itu bagus Buat Anda Belum tentu Banyak yang menentang Misun Gak apa-apa Lah ini sebuah ide Dicuatkan Dikeluarkan Dan tidak disetujui Apakah itu Misunnya akan marah Enggak Karena itu Wajar ya Namanya manusia Punya Punya Menentang Atau kita sebagai Orang itu Mencoba untuk Untuk apa ya Untuk mengoreksi Itu gak ada masalah Jadi Ini adalah tugas BPJS Dan saya Bukan di endorse Dan saya bukan Disponsori oleh BPJS Secara langsung Dan tidak langsung Saya ingin mengatakan Untuk BPJS Lebih Mengedukasi lagi ya Atau lebih Memberikan informasi lagi Kok pada kenyataannya Menanyakan sama saya ya Karena saya dulu Mengatakan bahwa BPJS Bagus Dan BPJS Akan memiliki kantor Wajar kalau saya ditanya Tapi kalau Setercara detailnya Saya cuma punya Gambaran saja Detailnya saya gak punya Mbak Ya Ini Seperti kita belajar Di sekolahan Mbak Ada berapa bidangnya Dan bukan bidang saya Di BPJS BPJS mempunyai Perisai Dan mereka punya Orang-orang dalam Yang tahu Seperti apa Dan bagaimana Jadi buat teman-teman Terima kasih sekali Walaupun saya Tidak tahu Kalian menanyakan Tapi jawabannya Tidak memuaskan Sekali lagi Saya minta maaf Dan Tetap berkarya Tetap berkerja Dan saya yakin Dan percaya Kita pasti bisa Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan Terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye